Akan diterapkan oleh Kementerian Keuangan reformasi pensiun itu seharusnya diterapkan itu mulai tahun ini sampai dengan 2025 dan itu seharusnya diterapkan tahun ini oleh Kementerian Keuangan jadi solusinya sudah ada Pak Bapak ini kan dikasih kewenangan oleh negara untuk mengelola untuk mengelola tiap tahun hampir seratusan lebih uang itu dibayarkan untuk pensiun untuk pensiun yang dikasih oleh Bapak itu adalah hari tuanya Pak misalnya kecelakaan atau apa kalau di tengah jalan dan kemudian pesangon yang non yang dibayarkan oleh pemerintah itu sebenarnya ini kan uangnya pegawai Pak uangnya pegawai karena memungutnya itu mekanismenya adalah kewenangan melalui kewenangan negara yang diberikan itu maka itu sebenarnya itu uangnya pegawai Pak jadi ini yang harus saya ingatkan kembali saya ingin tahu Pak 9,1 triliun itu diperoleh dari investasi yang mana 9,1 triliun itu diperoleh dari investasi yang kalau digambar kotak itu Pak yang tiga kanan Pak saya tahu Pak kalau itu nggak tahu dari angka berapa tabungan hari tua dari angka 98,9 triliun 98,9 triliun 98,5 triliun kalau 98,9 triliun itu yang THT ditambah sama JKKJKM total 103 triliun Pak nah kalau dilihat dari portfolio anak saya kemudian di halaman yang masih ini Pak ya kalau saya melihat ini Pak ini negara sudah kalau kita lihat dari penghasilan premi Bapak yang 9,1 sementara kewajiban Bapak tiap tahun itu sekitar beban klaim dan manfaat itu sekitar 12,3 triliun ini Bapak menggunakan skema ponzi Pak karena investasi Bapak tidak bisa menutupi apa yang menjadi beban klaim Bapak menutupi sebagian itu dari premi yang dibayarkan sebagian yang dibayarkan oleh premi yang dibayarkan Bapak memix itu investasinya tidak mencukupi Pak ya Pak ada penjelasannya Pak nanti Pak ini Pak yang harus kita ini skema pensiun kita ini harus kita perbaiki ini Pak manfaat hari tua ini orang investasinya itu kok Bapak disuruh itu kewajiban Bapak 21 triliun hasil investasi 9,1 sebagian Bapak itu memakan pokok hasil yang ditanamkan untuk investasinya Pak menanam makan pokoknya ini ini serius ini Pak sangat serius Bapak sudah makan indonya klaim pembayaran pokok premi nya sudah Bapak makan ini yang Pak ketua saya nanti ini akan menjadikan poin rapat kita berikutnya desain ini harus kita siapkan saya pertanyaan saya ini sudah tidak benar apakah pernah Bapak menyampaikan kepada pemerintah soal ini atau berikutnya Bapak pernah diingatkan oleh BPKP atau BPK soal terkait ini hal ini sudah pernah kami diskusikan dengan kementerian keuangan dan kementerian keuangan sudah membuat solusi untuk ini Pak kementerian keuangan sekarang sedang menyiapkan reformasi pensiun pada waktu itu diimplementasikan maka kekhawatiran negative underwriting tidak ada lagi karena sudah di dan itu seharusnya diterapkan tahun ini oleh kementerian keuangan jadi solusinya sudah ada Pak jadi kalau tidak ada solusinya mungkin kekhawatiran Pak Andreas dan Pak Misbahun bisa terjadi tapi Alhamdulillah sampai sekarang Pak karena kita konsisten menghasilkan hasil investasi yang baik tidak sampai makan pokok Pak karena sudah lama nyelenginnya Pak sudah lama nyelenginnya kan ini nyelengin sudah 57 tahun Pak angkanya sudah besar sekali jadi dari hasil investasi 200 triliun lebih itu masih nutup untuk jangka pendek sampai dengan tahun ini itu tidak terjadi makan pokok Pak karena itu kementerian keuangan sama kami itu terus menerus diskusi soal ini untuk mencegah terjadinya negative underwriting dan akan diterapkan oleh kementerian keuangan reformasi pensiun itu seharusnya diterapkan itu mulai tahun ini sampai dengan 2025 dan kalau itu terjadi insya Allah tidak ada gitu Pak silakan Pak Hidayatullah Pak Ketua saya masih interupsi nih kalau begini saya ya ini Pak saya lanjutin pertanyaan saya enggak nanti panjang lagi nih Pak saya interupsi dulu saya interupsi dulu gini Pak gini Pak saya mau nyatakan ketika Bapak mengatakan ya Pak kalau kita bicara secara akumulatif secara akumulatif tetapi harus ada kesadaran Pak harus ada kesadaran ini negative underwriting bahwa Bapak sudah menggunakan Pak secara pokok Pak karena Bapak kan tadi bicara akumulatif ya tidak bisa Pak kalau kemudian akumulatif again single year's payment enggak bisa Pak Bapak bicaranya tapi kalau kita perhatikan Pak kalau ini berjalan dalam tempo yang lama yang panjang dan orang makin aging selesai ini Pak barang selesai ini barang Pak karena Pak dulunya jumlah pegawai negeri masih sedikit dan Bapak bisa nabung banyak berapa? 12 tahun 20 tahun yang lalu coba 15 tahun yang akan datang orang makin aging jangan mengatakan ini ya Pak Bapak kan tadi kan againstnya Bapak mengatakan bahwa enggak Pak kita enggak rugi dan sebagainya loh ini sudah jelas Pak ini saya cuma melihat begini aja itu loh hanya melihat secara kasat mata aja ini Pak lah inilah kalau menurut saya ada skema yang harus diperbaiki iya Bapak sudah menyatakan bahwa itu iya mengatakan bahwa sudah mengingatkan pemerintah akan ada reform dan itu akan kita ingatkan kepada pemerintah untuk berikutnya kami mendapatkan konfirmasi dari Kementerian Keuangan bahwa sudah ada reformnya sudah ada planning yang akan diimplementasikan tahun ini Pak oke ya saya ada satu Pak yang lupa nama saya Muhammad Nus Bakun dari fraksi Partai Gulkar Dapil Jawa Timur 2 oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati